Intro Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami. Jajaran Satuan Lalu Lintas Poloresta dan Pasar melakukan penegakan hukum terhadap 2.286 pelanggar sepanjang Operasi Simpatik Agung 2016. Penegakan hukum tersebut didominasi pemberian tilang terhadap pelanggaran parkir. Kasat Lantas Poloresta dan Pasar, Kompol Inyoman Nuriana mengatakan, Operasi Simpatik Agung 2016 memfokuskan penegakan hukum pada satu kawasan tetik lalu lintas di Jalan Tuku Umar. Dalam kurun waktu 21 hari telah melakukan penegakan hukum sebanyak 2.286 pelanggaran. Penegakan hukum dengan sanksi tilang sebanyak 890 pelanggar yang didominasi oleh pelanggaran parkir. Penegakan hukum berupa teguran simpatik sebanyak 1.396 pelanggar. Jenis pelanggaran selain parkir yakni kelebihan kecepatan, penggunaan helm, boncengan lebih dari satu, melanggar marka, melawan arus, melanggar lampu lalu lintas dan mengemudi dengan tidak wajar. Jumlah ketelakaan mencapai 5 kasus dengan kategori 2 korban meninggal dunia, 4 luka berat dan 4 luka ringan, serta kerugian material mencapai 11,5 juta rupiah. Penindakan ya sebanyak 2.286 pelanggaran, terdiri dari kita menindak dengan tilang itu 890 pelanggaran, kemudian dengan teguran, teguran simpatik yaitu 1.396 pelanggaran. Hal itu karena sepanjang kawasan tertib terlalu lintas Tuku Umar terbebas dari parkir yang menggunakan badan jalan. Lebih banyak yang menyampaikan ucap terima kasih kepada kami bahwa Tuku Umar selama ini yang sering dicapkredit sama masyarakat berjalan dengan amal dengan tidak adanya lagi parkir menggunakan badan jalan.